Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku bakalan bikin tutorial box hamburger kayak gini ya guys ini bener-bener cantik banget buat kalian yang pemula nanti aku bakalan jelasin cara buatnya secara rinci dan jelas jadi kalian jangan di skip kalian harus perhatikan videonya pelan-pelan ya nah ini bener-bener bagus banget untuk alat dan bahannya untuk benangnya aku pakai warna-warna ini ya dan ini ukuran benangnya ukuran tiga play merek atun balismal ya kemudian hoknya nomor 6 atau nomor 3,5 mm ya kemudian gunting jarum tapestry dan marker kemudian ini sedikit dakron ya Nah untuk boxnya aku menggunakan warna coklat tua dan ini benangnya aku double 2 ya ambil di bagian tengah sama di bagian luar ya Nah kayak gini nah ini udah aku bikin double 2 kayak gini ya di ini ya guys Nah aku pegang benangnya caranya kayak gini ya yang pendeknya kita tarik kayak gini kemudian seperti ini nah kemudian tahan ya nah ini ditarik kayak gini kita bikin stick knot dulu ya nah seperti ini ya tarik yang pendek nah ini kemudian bikin rantai 25 rantai ya tarik seperti ini nah ini hitungannya satu ya satu dua tiga empat kita bikin sebanyak 25 rantai ya ini aku udah bikin 25 rantai ya ini aku udah bikin 25 rantai kemudian bikin DC di lubang yang ketiga ya Nah ini kita kayak dulu seperti ini bikin di lubang ketiga ini 123 disininya ya nih kita tarik nih kita tarik nih seperti ini nah ini bisa dua ya kemudian tarik lagi ulangi lagi nih nih tarik dua sisa dua tarik lagi nah kita ulangi sampai ke sini ya nah disini aja sisa satu ini ya nah ini udah selesai ini hitungannya 22 double crochet ya nah kemudian dibikin di lubang sini kita isi tiga tiga double crochet satu dua dua tiga kemudian ini kita masuk ke sini ya nih kelihatan ya nah gimana sih ya disini nah ini ya satu 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 dua tiga kita bikin sampai ke ujung sini ya nah ini udah sampai disini ini hitungannya dari sini ya dari sini satu dua tiga empat sampai sini 21 double crochet ya atau 21 DC kita isi di lubang sini ya kita isi 2 kita isi 2 kita isi 2 DC ya satu kita lepas 2 nah ini kita isi dalam satu lubang kita isi 2 DC ya kemudian kita slip state di sini ya kemudian kita slip state di sini satu dua di bagian sini ya nah disini ya di slip state kemudian naik dua rantai dan bikin ee satu DC disininya nah ini ya kemudian beri penanda dulu ya kemudian beri penanda dulu ya ini aku beri penanda di ee rantai kedua ini 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 nah masing-masing lubang kita isi 1 DC ya seperti ini ya seperti ini ya nah kita ulangi sampai sampai mengelilingi mengelilingi sampai sini ya nah ini aku udah sampai disini ya ini udah 48 DC ya ini 48 DC nah ya seperti ini ya nah ini tidak termasuk ya ini kita langsung aja slip state di bagian disininya tadi ya yang kita tandai tadi nah ini udah baris kedua udah selesai nah seperti ini ya 1 2 ya kan kayak gini nanti ya nah ini baris kedua udah selesai 1 2 kemudian masuk baris ketiga 3 naik 2 rantai kita bikin DC sejajar sama ini ya ini kan udah ya ini disininya lagi ya nah seperti ini ini caranya sama kita bikin masing-masing lubang kita isi 1 DC ya nah ini 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 kita isi masing-masing 1 double crochet caranya sama di baris kedua 48 48 double crochet ya atau DC nah kita bikin aja sampai sampai sini caranya sama kita bikin sampai 4 baris ya nah ini aku udah bikin 4 baris ya 1 2 3 4 nah kemudian masuk baris kelima kita bikin slip sticknya disini 1 2 slip sticknya disini ya nah naik 2 rantai 1 2 nah untuk di bagian 5 ini di baris kelima ini kita bikinnya di bagian back loop ya bukan disini tapi di bagian sininya nah ini kita bikin double crochet tapi tusukannya di bagian belakang aja atau namanya back loop ya nih kita ulangi lagi ini ini beri penanda dulu di bagian sininya di sini ya 1 2 ini ulangi lagi ya nih masing-masing lubang kita isi 1 double crochet di bagian belakangnya aja ya nah seperti ini ya nah ini kita ulangi sampai sini sampai sini nah ini aku udah sampai di bagian ujung sini ya ini baris kelima udah selesai ini baris kelima udah selesai kita slip stitch di bagian sininya ya naik 2 rantai kita ulangi lagi kita bikin back loop ya nih caranya sama dengan ini nah sama dengan ini ya ini kita bikin back loop ya ini kita bikin back loop lagi nah caranya sama kita bikin sebanyak 7 baris ya ini kan baru 6 baris ya ini baru 5 baris ya 1 2 3 4 5 ya kita bikin sampai 7 ya kita bikin back loop dari baris kelima sampai baris 6 baris 7 ya nah ini udah sampai baris ke 7 ya nah seperti ini kemudian masuk baris ke 8 kemudian masuk baris ke 8 ini caranya sama ya disini kita bikinnya disini ini ini kita bikinnya seperti biasa aja enggak pakai bikinnya enggak pakai back loop ya nih kita bikinnya di bagian sini aja ya seperti ini ya seperti ini ya nah ini kita ulangi sampai sampai disini ya kita bikin sebanyak 12 baris nah ini udah 12 baris ya nah kemudian masuk baris ke 13 naik 2 rantai 1 2 kemudian bikin disininya ya 1 dc nah 1 rantai ini kita skip ya ini ini kemudian kita mulainya disini 1 dc nah kemudian 1 rantai skip skip disini mulainya di lubang kedua nah seperti ini ya nah ulangi lagi nah ini kita ulangi sekeliling kita ulangi sekeliling ya sampai sini ya nah udah sampai sini kita skip eh kita naik 1 rantai skip 1 lubang nah sini ya nah kemudian kita bikin aja slip state di bagian sininya ini ya kemudian bikin 2 rantai di sini nih di lubang sini ya haa kita ulangi lagi ya sampai ke sini nah kemudian slip state di sini ya nah naik satu rantai ini benangnya dipotong nah kemudian benangnya dirapikan ya ini nien lihat kan benangnya ya nien di die 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 nah untuk boxnya udah selesai ya Nah kemudian kita bikin di bagian sininya sini disini disini aku pakai hok nomor empat yang ini ya dan bendangnya eh satu helai aja nih kita bikin di bagian di bagian bawah yang ini dulu ya kita bikin yang di bagian sininya ya kita bikin disini warna hijau sini warna coklat disini warna kuning caranya sama nah ini aku bikinnya terserah kalian mau mulai dari mana tapi aku mulainya dari bagian samping sini nah pakai nomor empat hoknya ya jangan sampai lupa nomor empat atau nomor 2,50 mm nah ini bikin tiga rantai ya satu dua tiga dalam lubang sama kita isi satu double crochet kita isi dua ya Nah ini hitungannya dua kita isi satu lagi nah ini isinya tiga di dalam lubang-lubang ini kita isi masing-masing tiga double kita ulangi sampai ke sini ya sampai ke belakang ini kita isi tiga ini kita isi tiga ini kita isi tiga kita ulangi sampai ke sini ya sampai ke belakang nah kemudian ini tidak termasuk ya kita langsung aja slip state di bagian sininya nah di slip state-nya disini ya satu dua tiga di bagian sininya ya kelihatan ya sampai sini paham ya Nah di slip state nah kemudian benangnya ini kita naik satu rantai dulu dan kemudian benangnya digunting nah nanti kalian tinggal rapiin aja benangnya ya Nah untuk warna hijau udah selesai kemudian warna coklat sama warna kuning caranya sama ya Nah kita bikinnya di bagian sininya akan kelihatan ya nah bikin sininya nah disini ini sama dengan yang warna hijau cara bikinnya ini sama-sama ya ini aku skip aja videonya nah ini udah selesai warna-warnanya kemudian eh aku mau bikin untuk talinya belakangnya bikin dulu seperti ini ya Nah seperti ini ya Nah untuk talinya aku benangnya bikin double dua ya nah ini aku menggunakan hok nomor 6 atau nomor 3,5 mm ya kemudian cara bikin pegang benangnya sama ya Nah ini aku mau bikin magic ring seperti ini nah ini belum termasuk hitungan ya Nah ini baru masuk 1 2 kita bikin sebanyak 6 sc ya dalam magic ring 4 5 6 nah ini udah selesai 6 sc kemudian yang kita tarik yang bagian pendeknya seperti ini ya nah lanjut masuk baris kedua kemudian masuk baris kedua kita bikin disininya ya di sini ya di lubang selanjutnya ya satu kita beri penanda dulu kita isi dalam satu lubang yang sama nah seperti ini ya kemudian ulangi lagi ini caranya dalam satu lubang ini kita isi dua ya nah seperti ini dua perhatikan aja kita isi dua sc dalam satu lubang yang sama kita ulangi sampai ke tempat penanda ya nah ini udah selesai kemudian masuk baris ketiga Hai nah kemudian masuk baris ketiga untuk baris ketiga sampai baris lima kita isi oh satu-satu ya sebanyak dua belas sc ini baru dua nih beri penanda dulu biar nggak lupa tiga empat ini masing-masing lubangnya kita isi satu sc ya kita bikin sampai sini ini ya kita bikin sebanyak tiga baris kita bikin sampai lima baris ya ya nah udah selesai isi dulu eh dacronnya nah kemudian masuk baris keenam nah ini kita lakukan pengurangan ya nah dua lubang kita jadikan satu sc caranya sama caranya kayak gini ya ini kita ambil disini kita ambil dua bagian kemudian ditarik ambil dua lagi nah seperti ini kemudian di tarik lah kita ulangi sebanyak enam kali adaan nah ini sudah selesai kemudian bendangnya rapikan dengan jarum tapestry seperti ini kita masukkan jarumnya seperti ini kemudian kita tutup lubangnya nah seperti ini kemudian dimasukkan bendangnya ke sini nah begini ya ini cara aku nguncinya ini aku lilit dulu bendangnya 2 kali kemudian masukkan lagi ke lubangnya kemudian ditarik aja sampai bendangnya hilang nah seperti ini ya nah kemudian gunting dan dirapikan dulu bendangnya seperti ini nah lanjut aku mau bikin rantainya nah kita bikin rantainya dulu ya untuk talinya aku bikin 72 rantai ya nah seperti ini kita bikin aja 72 nah ini aku sudah selesai 72 rantai ini tinggal digunting aja bendangnya nah kemudian kita jahitkan bola-bola merahnya ini aku masukkan dulu bendangnya ya ini bendangnya kita masukkan selang-seling ya dan sampai jumpa di video ini sebelumnya salam kemudian oke Terima kasih. Jika sudah selesai kemudian bola-bola ini kita jahit. Terima kasih. Untuk penangnya satunya, yang bagian satunya lagi kita jahit di berlawanan arah ya. Nah seperti ini. Nah kita bikin sekeliling. Tara, ini sudah selesai ya. Nah jika kalian sudah selesai, kalian jangan lupa tag di IG dan di TikTok aku ya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi. Tidak. 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 Tidak.